Halo teman-teman di video kali ini kita akan buat suara jangkrik pada motor ya menggunakan adaptor casan ini ini udah ada yang udah dibuka ya seperti ini kita hanya ambil dua komponen saja ya namanya dioda disini kita cari ya ada empat ya biasanya nah berwarna hitam kayak gini itu ada empat kita ambil dua ya karena kita hanya memerlukan dua saja kita lepaskan dulu ya seperti ini kita solder nah oke ini udah kita solder kita panasin dulu timahnya di kaki dioda yang akan kita cabut nah seperti ini kita lepaskan pakai obeng kita agak apa namanya agak cungkil sedikit ya oke seperti ini kita cungkil sambil dipanaskan best ya ini udah dapat ya kita udah dapat satu tinggal satu lagi nih ya ini dioda 4007 in 4007 Nah sekarang kita akan solder di Buzzer ya kita perlu Buzzer yang 12V nah seperti ini kita solder kabelnya dulu nah oke selanjutnya kita solder ke positif bajar ya ke kabel positif bajar diodanya yang ada putih gelang putihnya nah seperti ini ya keduanya sama ya yang putih ini berhadapan lalu disolder ke kabel berwarna merah positif bajar nah seperti ini setelah itu kita berikan dua kabel kedua dioda tersebut ya nih seperti ini kita perlu kabel seperti jengkal ya Nah setelah kita potong kita akan solder ke dioda ke dioda ya oke kabelnya kita kupas dulu ya sini kabelnya kita kupas kemudian kita berikan timah lalu kita solder ke dioda karena ini kita akan fungsikan diri tingnya diri ting lampu sen motor ketika dia atau mau belok maka maka ada terdengar suara jengkrik kayak gitu guys ya seperti ini kedua kabelnya kita langsung hubungkan ke dioda yang sudah menempel di Buzzer kayak gini guys ya oke ini kabelnya udah kita solder nah jadinya akan seperti ini guys ya jadi ada tiga kabel yang warna hitam dan warna orange ya warna orang disini adalah positif keduanya positif ya Nah disini kita kasih solatif dulu ya biar gak konsep kalau terkena bodi motor nah seperti ini guys ya ini udah kelar jadi kita langsung mau dites ke motornya kita pasang di motor ya nah seperti ini oke langsung saja kita cari ya dari reading satu kabel yang menunjukkan itu positifnya karena lampu reading ada dua ya terus masing-masing punya dua kabel kita cari posisi positifnya ya sebentar guys ini karena motornya habis kaki jadi harus motornya harus hidup dulu ya kita selah dulu nah guys ini udah kita selah kita tinggal cari posisi yang positif di lampu nah seperti ini kita lihat baik-baik ya guys sebelumnya kita tes dulu pakai ground dari Buzzer dan kabel orang ini positifnya kalau ada bunyi berarti menandakan itu positifnya ya oke ini udah kita ketahui yang positif itu berwarna orange di kabelnya kita langsung saja selipkan kabel ini di soket lampu heating ya laku sen ya kita masukin aja langsung kita jepit pakai lampunya kayak gini guys ya maka dia akan bunyi nah seperti ini ada suara jangkrik kalau misalkan kita tempat tempel groundnya ke baut ya nah seperti ini suaranya mantep kan tinggal satu lagi nih guys ya ini untuk warna orangnya juga sama kita cari positif di lampu rating yang sebelah kirinya maksudnya sebelah kanan ya kita akan cari positif di rating kanan oke kita ke kanan kan kalau ada bunyi baru dia rating kanan kalau udah nemu bunyi berarti itu itu adalah kutub negatifnya eh kalau ada bunyi berarti itu adalah kutub positifnya guys ya kita langsung colokkan aja seperti ini oke sekarang ada suara jangkriknya oke kayak gitu aja ya oke oke